Intro Mari kita buka firman Tuhan di dalam Matius Fatsal yang ke-25 Matius Fatsal 25 Cerita tentang hal gadis yang bodoh dan yang bijaksana Saya yakin semuanya sudah pernah mendengar setidak-tidaknya Baca pasti Tapi kita belajar Kalau cuma sekedar baca Ngerti Tapi tidak ngalami rugi Coba saudara tadi perhatikan kesaksian ibu Sarah Bertahun-tahun sibuk melayani Karena yang dipikirin cuma apa Pikirnya kalau melayani itu Tuhannya seneng Betul Tuhannya seneng Tapi kalau sibuk dengan melayani pekerjaan Tuhan Tapi tidak melayani kehendak Tuhan Tuhan ini tidak seneng Kita kerap kali sudah tahu Saya yakin ibu Sarah itu tahunan yang lalu ya sudah tahu Tapi belum Ngalami Ngalami ini apa? Sakit Bayar hargane Tapi justru karena sakit dia ngerti Untung Coba tidak sakit Tidak ngerti Justru kalau saudara yang dengar Aduh kok sakit Bayarnya kok mahal Pendidikan Tuhan itu mahal Saudara Sebab Tuhan sudah berkata apa? Apa gunanya kamu dapat seluruh dunia Isi dunia Tapi kalau jiwamu binasa Makanya itu Melayani Tuhan itu baik Tapi yang Tuhan mau Melayani kehendak Tuhan Nah maka dari itu Coba kita belajar Saya yakin Ibu-ibu semua Ada yang belum dengar Baca Enukisah ini belum? Tidak ada tahu? Semua sudah tahu? Sudah ya? Lalu saya tanya Maukah ibu jadi gadis budul? Tidak mau Tidak mau Padahal kamu sedang budul Kalau tidak percaya Nanti baca Lalu saya uraikan Nanti ibu baca Bapak dewek Sebabnya apa? Sebab tidak ngerti Ya memang tidak ngerti Budul tapi tidak ngerti budul Ngerti ini? Pinter Karena semua orang Pengen jadi orang Padahal Budul Nah makanya belajar Makanya verman itu Harus dialami Saudara Tidak cuma Dengar Bagus Bar itu seneng Aku langsung Percuma Nanti Sebab saya lihat Disini ini Sudah setengah Banyak yang setengah umur Iya Nah itu kan sudah Waktunya Dekat-dekat Saya sendiri Sudah 65 Jadi sama saja Tapi Kita coba Belajar Supaya saudara itu Ngerti Ayo kita baca Pada waktu itu Hal kerajaan surga Seumpama Sepuluh gadis Yang mengambil pelitanya Dan pergi menyongsong Mempelai laki-laki Lima Di antaranya bodoh Dan lima bijaksana Gadis-gadis yang bodoh itu Membawa pelitanya Tetapi tidak Membawa minyak Sedangkan Gadis-gadis yang bijaksana itu Membawa pelitanya Dan juga Minyak dalam Buli-buli mereka Tetapi karena Mempelai itu Lama Tidak datang-datang juga Mengantuklah mereka Semua lalu Tertidur Waktu tengah malam Terdengarlah Suara Orang berseru Mempelai Datang Songsonglah dia Gadis-gadis Itu pun Bangun Semuanya Lalu Membereskan pelita mereka Gadis-gadis yang bodoh Berkata kepada Gadis-gadis yang bijaksana Berikanlah kami Sedikit dari minyakmu itu Sebab pelita kami Hampir padam Tetapi Jawab Gadis-gadis yang bijaksana itu Tidak Nanti Tidak cukup Untuk kami Dan untuk kamu Lebih baik Kamu pergi Kepada penjual minyak Dan beli di situ Akan tetapi Waktu mereka Sedang pergi Untuk membelinya Datanglah Mempelai itu Dan mereka Yang telah siap Sedia masuk Bersama-sama Dengan dia Ke ruang Perjamuan Kawin Lalu pintu Ditutup Kemudian Datang juga Gadis-gadis yang lain Itu dan berkata Tuan Tuan Bukakanlah kami Pintu Tetapi Ia menjawab Aku berkata Kepadamu Sesungguhnya Aku tidak Mengenal kamu Karena itu Berjaga-jagalah Sebab kamu Tidak tahu Akan hari Maupun saatnya Saudara Kalau saudara Mendengar Atau membaca Kisah ini Pikiran saudara itu Tuhan Datangnya Nanti di awan Atau menjemput Pribadi Demi pribadi Hah Di awan-awan Ya lah Nah itu Yang menyebabkan Orang Kristen Tidak Waspada Saudara Coba perhatiin Kisah ini Ditulis oleh Matius Itu berapa Ribu tahun yang lalu Dua ribu Lalu Umpamanya Orang yang Lima ratus Seribu Lima ratus Tahun sebelum kita Baca ini Tidak Baca Semuanya Menantikan Tuhan Yesus Di angkasa Tidak Tapi sampai sekarang Datang Pak Belun Orangnya sudah Mati semua Belun Sudah Dijemput Tuhan Tidak Jadi Ngerti Saudara Jadi kalau Saudara Juga termasuk Orang-orang Yang seribu Tahun Yang lalu Hidup Lalu menantikan Tuhan Terus Saudara Nanti Ke C Wah Karena Alkitab Sudah berkata Tuhan nanti Datangnya Tidak bisa Orang tahu Tapi kalau Tuhan nanti Mau datang Kurang Satu detik Atau kurang Setengah jam Atau Seperapa jam Kamu tahu Tidak Nah ya itu Lihat Lah kalau Tidak tahu Kamu nantikan Ketinggalan Tau Kenapa Tau Karena ada Rool Kudus Nanti 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 Tau Kamu Makanya Kalau Tengah malam Dibangunin Kalau Sedang Lihat TV Sembayang Mau Tidak Mau Ketinggalan Kenapa Tuhan itu Mendidik kita Supaya Mengenal Dia Secara Pri Badi Kekristenan Itu Sendiri Sendiri Masuk Surga Itu Tidak Ganteng Ganteng Hanya Kok Menantikan Tuhan Ini Angkasa Itu Iman Rombongan Mau Ini Sama Sama Gitu Ketinggalan Nanti Apalagi Sudah Setengah Umur Semuanya Maka Dari Itu Kita Harus Waspada Kata Tuhan Berjaga Dan Waspadalah Nah Ini Ada Saudara Harus Sadar Sebabnya Apa Kita Tidak Sadar Kalau Ternyata Kita Ini Jadi Gadis Bodoh Makanya Saya Tanya Gadis Yang Bodoh Ini Bawa Minyak Bawa Bawa Enggak Coba Angkat Tangan Yang Belang Bawa Ini Belajar Makanya Persekutuan Belajar Ferman Supaya Jangan Ketinggalan Jangan Malu Angkat Tangan Yang Bawa Tidak Bawa Minyak Ada yang tidak bawa Yang lain bawa Coba angkat tangan yang bawa Ada yang tidak angkat tangan Berarti blanko Itu namanya Gengsi Takut salah Benar Orang sombong susah masuk surga Saudara harus belajar Makanya Bacahnya sama Saatnya sama Yang dibaca sama Tapi tangkepannya beda Makanya itu kenyataan Gadis yang bodoh ini bawa pelita Bawa Dalam pelitanya ada minyak Ada Bacahnya Belakangnya Yang bijaksana Bawa pelita Tapi bawa Reserve Jadi yang bodoh Bawa pelita Dalam pelitanya Ada Tapi Coba Coba Perhatiin Ibu Ibu Batah lagi Pelitaku Hampir padam Tolong Beri aku Minyak Sebab Mempelainya datang Tengah Malam Pada waktu Memasang pelita Itu Sudah mulai gelap Tengah malam Baru dipasang Ayo Sudah mulai gelap Mesti pelita Dipasang Supaya Kalau mempelai datang Pelita tetap Sudah menyala Jadi pada Karena pemelainya itu Datang Tengah malam Pelitanya Anu minyaknya Habis Ngerti 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 Jadi Bawa pelita Bawa minyak Dalam Pelita Bawa Tapi tidak Bawa Benar Pelita itu Apa Ya pelita Yang memang Lampu Maksud saya Kalau Ibu Ibu Ini Baca Pelita Itu Ferman Sebab Daud Berkata Apa Ferman Mu Adalah Pelita Di Kakiku Pinter Ferman Itu Pelita Laminyaknya Apa Roh kudus Betul Ibu Ibu Punya Pelita Tidak Ferman Batah Punya Rahul Kudus Punya 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 Reservo Tidak 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 Jawab Ayo Nanti Saya kasih Tahu Orang Yang Hidup Dengan Tuhan Merti Tidak Ada Pelita Ada Firman Contohnya Kita ngambil Salah Satu Rasul Rasul Petrus Oke Petrus Petrus Pada Waktu Tuhan Yesus Hidup Di Dalam Dunia Berkumpul Dengan Murid-muridnya Secara Fisik Tidur Bersama Lalu Dengar Firman Terus Petrus Pada Waktu Rasul Rasul Sudah Punya Roll Kudus Ayo Sudah Pablon Belum 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 ada Roll Kudus Hanya Yesus Yesus Siapa Firman Firman Hidup Di dalam Antara Mareka Nah Pada Waktu Petrus Tuhan Yesus Hidup Dengan Petrus Tuhan Yesus Ngomong Begini Petrus Petrus Ini Salah Satu Nanti Anak Manusia Aku Sebentar Lagi Dianiaya Menderita Petrus Bilang Apa Jangan Tuhan Iya Lalu Tuhan Bilang Apa Ibles Pergi Aneh Tuhan Bilang Bahwa Dia sebentar Lagi Akan Menderita Karena Itu Rencananya Bapak Lalu Kita Petrus Berkata Jangan Kenapa Karena Dia Belum Mengerti Rencananya Bapak Karena Belum Ada Rol Kudus Lalu Pada Waktu Tuhan Yesus Mau Disalib Tuhan Berkata Begini Sebentar Lagi Anak Manusia Akan Disalib Dan Kamu Akan Meninggalkan Aku Semuanya Petrus Ngomong Apa Biarpun Semua Meninggalkan Aku Tidak Betul Hebat Hebat Tapi Pada Waktu Tuhan Yesus Dihadili Perempuan Anak Perempuan Kamu Muriti Terus Bilang Apa Nyangkal Jadi Dia Ada Keberanian Atau Takut Kenapa Karena Belum Punya Rol Kudus Jadi Hidup Petrus Hanya Dengan Firman Lalu Jalannya Pakai Pikiran Kehendaknya Sendiri Bukan Kehendak Tuhan Lalu Setelah Tuhan Yesus Mati Di kayu Salib Terus Bangkit Tapi Rol Kudus Belum Datang Belum Petrus Sudah Punya Rol Kudus Belum Belum Baca Ayo Dibaca Nanti Belum Pas sudah Baca Baca Di Yohanes 20 Supaya Saudara itu Ngerti Makanya Saudara Tidak Sadar Yohanes 20 Ayat 21 22 Ayo Semua Dibaca Yang Tidak Baca Tidak Bawa Alkitab Tidak Bacain Ya Satu Dua Tiga Maka Kata Yesus Sekali Lagi Damai Sejahtera Bagi Kamu Sama Seperti Bapak Mengutus Aku Demikian Juga Sekarang Aku Mengutus Kamu Dan Sesudah Berkata Demikian Ia Menghembusi Mereka Dan Berkata Terimalah Roh Kudus Terima Pak Belum Oh Pantesan Sudah Terima Belum Sudah 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 Tapi Kenyataan Petrus Hidupnya Masih penuh Dengan Ketak Kutan Karena Apa Waktu Kumpul Kumpul Semua Di dalam Pintu Yang Ter Tutup Benar Saudara Perhatiin Sebelum Terima Rohul Kudus Dia Tidak Berani Ngaku Yesus Setelah Terima Rohul Kudus Dia Berani Ngaku Yesus Tapi Masih Penuh Dalam Ketak Kutan Ini Persis Kayak Gadis Budu Saudara Kenapa Gadis Budu Ini Punya Pelita Sudah Punya Minyak Tapi Tidak Punya Reserve Ngerti Petrus Pada Waktu Setelah Rohul Kudus Turun Lalu Petrus Kepenuhan Roh Sejak Itu Petrus Tidak Pernah Takut Lagi Ditangkap Sekalipun Dia Tidak Pernah Takut Bahkan Mati Di Kayu Salib Tidak Takut Betul Nah Betul Jadi Ada Tiga Tingkatan Saudara Perhatiin Sebelum Terima Rohul Kudus Sudah Terima Firman Mereka Gampang Nyangkal Yesus Mereka Sudah Terima Rohul Kudus Pada Waktu Saudara Dan Saya Dibaptis Terima Rohul Kudus Tapi Belun Penuh Hidupmu Masih Penuh Dengan Ketakutan Kalau Engkau Sudah Dipenuhi Dengan Rohul Kudus Hidupmu Diubah Tidak Ada Ketakutan Lagi Dan Kekuatiran Tetapi Ini Masalahnya Sekarang Ibu Ibu Semua Sudah Pernah Kepenuhan Tandanya Kamu Sudah Punya Karunia Lidah Belun Yang Sudah Itu Sudah Pernah Kepenuhan Tapi Ketakutan Masih Ada Kalau ada Ribut Ada Sakit Takut Masih Ada Ada Itu Tandanya Bocor Jadi Tidak Penuh Karena Kalau Kamu Kepenuhan Itu Berarti Hidupmu Dipenuhi Oleh Rohul Kudus Kamu Tidak Pakai Pikiran Tapi Pakai Pimpinan Roh Kudus Di Dalam Roh Kudus Di Dalam Yesus Tidak Pernah Ada Ketakutan Mati Sekalipun Tidak Ada Ketakutan Ini Contohnya Petrus Jelas Jadi Kalau Ada Ketakutan Berarti Sudah Pernah Kepenuhan Tapi Bocor Jadi Tetap Tidak Penuh Persis Kayak Gadis Nah Sekarang Sekarang Saya Tanya Kamu Ternyata Kelompok Gadis Buduh Atau Gadis Pinter Hah Padahal Kamu Tidak Mau Jadi Gadis Tapi Ternyata Nah Ini Saudara Harus Perhatikan Seperti Yang Disaksikan Ibu Sara Tadi Yang Dikehendaki Tuhan Itu Adalah Pengenalan Nama Yesus Secara Pribadi Bergaul Karib Dengan Tuhan Itu Apa Hidupmu Di Dalam Firman Dan Roh Kudus Terus Menerus Penuh Terus Sehingga Tidak Pernah Ada Ketakutan Kekuatiran Dan Itulah Yang Dikatakan Di Dalam Yohanes 15 Maka Sukacitamu Akan Menjadi Penuh Tapi Ternyata Ibu-ibu Ini Disini Sukacitanya Tidak Pernah Penuh Tidak Pernah Kenapa Masalahnya Banyak Rumah Tangga Suami Anak Cucu Segala Macem Ekonomi Betul Itu Tandanya Minyakmu Habis Maka Dari Itu Maka Karena Coba Coba Perhatiin Kita Perhatikan Bahwa Kita Ini Hidup Di Dalam Dunia Ini Tidak Mungkin Tidak Ada Masalah Tidak Mungkin Tidak Ada Masalah Sebab Alkitab Juga Sudah Ngomong Orang Benar Masalahnya Itu Banyak Kemalangannya Banyak Tapi Tuhan Melepaskan Nah Jadi Kalau Selalu Dilepaskan Contohnya Kayak Ibu Sarah Sekarang Dia bilang Apa Sukacita Betul Nah Iya Jadi Kapan Bisa Sukacitanya Penuh Selalu Dapat Mengucap Syukur Kepada Tuhan Kalau Engkau Hidup Di Dalam Ferman Dan Penuh Roh Al-Hudus Tidak Ada Ketakutan Ini Saya Alami Hari Demi Hari Sudara Nah Ini Hanya Bisa Kalau Kamu Bergaul Karib Dengan Tuhan Karena Dimana Ada Tuhan Disitu Ada Berkat Disitu Ada Kuasa Mujijat Dan Disitu Ada Kasih Karunia Damai Sejahtera Jadi Tidak Ada Ketakutan Maka Dari Itu Kita Harus Perhatikan Jangan Lupa Bahwa Kehidupan Kita Di Dalam Dunia Masalah Banyak Tapi Kita Akan Mengatasi Karena Bersama Dengan Yesus Sebab Yesus Dinamakan Jalan Kebenaran Dan Hidup Jadi Tidak Ada Jalan Buntu Tapi Masalahnya Kenapa Kok Ibu Tidak Kok Tidak Selesai Selesai Pak Masalahnya Minta Selesai Itu Mati Sebab Kalau Mati Sudah Selesai Betul Laya Tapi Kalau Ditanyai Berani Mati Tidak Laya Bingung Tau Saya Mati Tidak Mau Tapi Selalu Minta Selesai Selesainya Mati Itu Tuhan Tidak Bingung Tuhan Lihat Anak Anak Itu Begini Ini Anak 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 Ini Bagaimana Ibu Ibu Perhatikan Tuhan Itu Mempelai Itu Selalu Datangnya Apa Tepat Pada Waktu Tengah Malam Jadi Kalau Tengah Malam Itu Gelapnya Tambah Gelap Tambah Gelap Tengah Nah Jadi Kalau Tuhan Datang Pertolongan Datang Nah Jadi Pertolongan Itu Tiba Kapan Kalau Sudah Kalau Sudah Mentok Malamnya Paling Pekat Sebab Habis itu Pagi Nah Ngerti Tuhan Itu Selalu Saya katakan Tuhan Tidak Pernah Terlambat Tapi Tuhan Itu Tidak Pernah Ter Gesah Gesah Tapi Ibu Ibu Tidak Pernah Saha Mau Ini Instant Sakit Sedikit Sembuh Lihatlah Susah Sedikit Sembuh Padahal Tuhan Itu Punya Rencana Kenapa Tidak Disembuh Sembuhin Ibu Sara Ini Kulitnya Saja Dibuka Sudah Dioperasi Sudah Dianutup Kok tidak Nutup Nutup Yang Diperkirakan Seminggu Jadi Sebulan Kenapa Karena Tuhan Beracara Sama Dia Belum Beres Kalau Sudah Beres Sembuh Betul Karena Tuhan Sudah Berkata Engkau Tidak Akan Dicobai Lebih Dari Pinter Loh Fair Mane Ngerti Tapi Nanti Kalau Masuk Pengalaman Baru Grogi Itu Namanya Apa Karena Kamu Tidak Punya Rol Kudus Yang Reservo Yang Penuh Nah Itu Masalahnya Nah Yang dinamakan Penuh Itu bagaimana Salah Satu Salah Satu Ciri Kamu Ada Damai Sejahtera Tidak Ada Ketakutan Tidak Ada Kekuatiran Menghadapi Masalah Apapun Tidak Grogi Itu Kalau Kamu Sedang Penuh Tapi Kalau Kamu Sedang Grogi Itu Kamu Harus Tahu Wah Ini Minyak Kue Abis Ini Silaka Nah Sekarang Kalau Minyaknya Abis Apa yang Harus Dilakukan Dikatakan Tadi Beli Beli Berarti Apa Ada Hargan Yang Saudara Harus Bayar Jangan Jangan Lalu Datang Ketempat Abah Tuhan Minta Dong Minyak Itu Kerap Kali Gitu Tidak Ada Kesulitan Coba Nanti Cari Abah Tuhan Doain Dong Pak Itu Minta Tidak Beli Itu Namanya Orang Kristen Itu Suka Minta Minta Watak Minta Minta Itu Kok Tidak Hilang Hilang Padahal Itu Wataknya Pengemis Iya Makanya Kalau Orang yang Minta Minta Dapetnya Berapa Cepat Tapi Kalau Anak Yang Minta Dapetnya Berapa Gede Tapi Tidak Minta Minta Betul Nah Ini Masalahnya Maka Dari Itu Kamu Harus Perhatiin Supaya Pak Bayar Harganya Harganya Apa Baca Firman Lakukan Firman Dan Nantikan Nah Di dalam Bahyu Fatsal 3 Ayat 10 Baca Padahal Sebetulnya Tuhan Itu Sudah Menyiapkan Semua Memberitahukan Semua Tapi Ibu Ibu Ini Susah Kalau Dikasih Tahu Si Sedang Disini Ya 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 Tapi Nanti Kalau Sudah Di rumah Lupa Lagi Tuhan Iya 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 Tuhan Ayat 10 Wahyu 3 Perhatikan Karena Engkau Menuruti Firman Ku Nah Ini Koncinya Satu Baca Baca Nurut Lakukan Dan Saya Hadebi Itu Pasti Diberikan Jalan Keluar Kalau Engkau Baca Nurut Dan Menantikan Ini Yang belum Dilakukan Baca Firman Melakukan Saya yakin Engkau Sudah Berusaha Lakuin Betul Tapi Yang belum Dilakukan Adalah Menantikan Nah Menantikan Ini Apa Maksudnya Begini Kamu melakukan Sekarang Kamu Sudah Melakukan Firman Lalu Kamu Mengalami Masalah Sakit Atau Masalah Keuangan Atau Masalah Suami Anak Cucu Masalah Nah Kamu Berdoa Menjadi Pelaku Firman Kurang Satu Menantikan Kamu Berdoa Nah Perlunya Apa Minta Pimpinan Roh Al Kudus Minta Tanya Roh Kudus Pengertian Salai Dimana Jalan Keluar Itu Apa Nah Lalu Menantikan Maksudnya Menantikan Tunggu Sampai Tuhan Roh Kudus Nanti Mengingatkan Kamu Tentang Firman Firman Yang tertulis Di dalam Alkitab Hidup Diangkat Menjadi Rema Kalau Kalau Itu Terjadi Itu Kamu Lakukan Maka Semua Masalahmu Pasti Selesai Ngerti Nah Ini Masalahnya Nantikan Tidak Sabar Lalu Ada Yang ngomong Gini Tidak Dengar Pak Yang suruh Kamu Dengar Itu Apa Yang disuruh Itu Percaya Bahwa Firman Tuhan Ya Dan Amin Kalau Engkau Berdoa Menantikan Tuhan Itu Pasti Tuhan Akan Jawab Tapi Jawaban Tuhan Jangan Kamu Batasi Harus Dengan Suara Tidak Boleh Jawaban Tuhan Caranya Tuhan Sasuka Betul Nah Ini Salah Satu Contoh Saya Kasih Contoh Coba Ibu Berani Enggak Model Kayak Gini Ini Hamba Tuhan Hamba Tuhan Disuruh Keluar Kota Keluar Kota Dia Tanya Sama Tuhan Ke Luar Kota Tuhan Naik Mobil Naik Kereta Api Atau Naik Pesawat Tuhan Bilang Naik Pesawat Waduh Naik Pesawat Itu mahal Tuhan Aku Sudah Sediakan Duit Wah Ya Sudah Terus Ibu Ibu Menantikan Duit Dulu Atau Berangkat Ini Sebagian Bilang Ya Menantikan Dulu Koduit Disi Tadi Kan Tajari Menantikan Tuhannya Tanya Tuhan Berangkat Kapan Tuhan Bilang Sekarang Aku Sudah Sediakan Berangkat Berangkat Setuju 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 Saya Ya Setuju Berangkat Terus Ke bandara Antri Antri Tiket Panjang Sudah Tambah Lama Tambah Dekat Duit Belun Ada Ayo Dekat Nggak Terus Dia Berdoa Lagi Karena Dek Berdoa Lagi Tuhan Tuhan Mana Duit Tuhan Tetap Jawab Aku Sudah Sediakan Percaya Nggak Hah Percaya Dia Antri Terus Kurang Dua Orang Kurang Dua Orang Tuhan Kurang Dua Orang Mana Tuhan Bilang Tenang Aku Sudah Siapkan Ya Sudah Yang Yang Satu Dijualin Pas Dijualin Dia Dapat Yang Kedua Ini Sudah Ngambil Duit Juga Loket Ditutup Terus Abis Lalu Hamba Tuhan Ini Seneng Atau Susah Seneng Pak Susah Seneng Karena Pak Belum Megangi Duit Jadi Kalau Abis TKT Kan Berarti Nunggu Dua Jam Lagi Kan Lumayan Siapa Tahu Duit Karena Pikiran Hamba Tuhan Ini Persis Kayak Kamu Jadi Tidak Berdasar Tidak Bergantung Kepada Tuhan Kebantung Pada Duit Sama Tahu Jadi Kalau Tuhan Janji Aku Akan Memberkati Kamu Kamu Pikirin Duit Berkati Tapi Bukan Tuhan Makanin Tidak Pernah Dateng Nah Hamba Tuhan Ini Kaget Gitu Dia Ngucap Gini Terima Kasih Tuhan Haleluya Ada Dua Jam Lagi Tuhan Orang Yang Di Depan Ini Marah Marah Maki Maki Karena Bukan Anak Tuhan Maki Makin Luar Biasa Karena Dia Harus Sampai Kota Itu Memutuskan Bisnis Dan Kalau Dia Datang Batal Berarti Dia Rugi Jadi Dia Marah Marah Dia Gedor Pintu Loket Buka Pak Tempat Duduknya Sudah Abis Kalau Di Kereta Api Boleh Berdiri Kalau Di Pesawat Tidak Boleh Jadi Daisa Tutup Lagi Marah Marah Pada Waktu Marah Marah Dia Nengok Ke Belakang Lihat Tuhan Ketawa Ketawa Tambah Jengkel Atau Tambah Senang Tambah Jengkel Ketawa Ketawa Lagi Kamu Kamu Ketawa Ketawa Dia Bila Maka Besok Tapi Dia Ketawanya Karena Belun Punya Lihat Dia Ketawa Ketawa Tambah Jengkel Saudara Duit Duit Dikini Gini Itu Sebetulnya Dari Mana Dari Orang Lain Di Depan Dia Pikiran Kita Tidak Mu Ayo Jadi Ternyata Kamu Sementara Ini Kamu Jalan Dengan Iman Atau Dengan Pengertian Mudewe Ayo Kalau Ditanya Ibu Ibu Sekarang Ini Percaya Yesus Percaya Berjalan Dengan Apa Iman Ngomong Gampang Tapi Tak Kasih Contoh Dini Ternyata Kamu Masih Berjalan Dengan Pikiran Mudewe Gak Berani Ayo Berani Model Kayak Hamba Tuhan Ini Berani Enggak Bilang Berani Karena Dengar Cerita Sabel Dek Dek Berani Maka Dari Itu Ngerti Enggak Kita Kerap Kali Percaya Yesus Firman Itu Dengan Akal Bukan Dengan Iman Harusnya Ibu Ibu Itu Bagaimana Harusnya Bagaimana Baca Firman Ngerti Gak Ngerti Lakuin Tapi Baca Firman Gak Ngerti Pak Jadi Gak Berani Ngelakuin Ya Itu Bukan Iman Iman Itu Percayakan Sesuatu Yang Tidak Kelihatan Jadi Kalau Tidak Kelihatan Itu Bakal Ngerti Dulu Tidak Ya Tidak Makanya Ternyata Kamu Sekarang Ini Jadi Orang Kristen Tapi Belum Berjalan Dengan Iman Nah Yuk Bertobat Ngerti Tidak Makanya Tidak Lihat Mujicet Saya Itu Terus Terang Hidup Saya Istri Saya Disini Lihat Mujicet Terus Percaya Lakuin Ini Ada Seorang Ibu Yang Dulu Datang Sama Saya Gini Suaminya Itu Nakali Luar Biasa Wesh Tidak 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 Saya Cuma Ngomong Gini Pada Waktu Itu Tuhan Nimbulkan Pikiran Saya Supaya Saya Ngomong Sama Dia Ngomong Gini Kamu Kalau Tidur Bersama Tidak 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 Berani Tidak Tumpangi Bangun Tidak 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 Untuk Megang Dia Menumpangi Kepala Dia Wah Tidak Tapi Ada Satu Dia Tiap Kali Ubahnya Itu Minta Dicabuti Itu Kesempatan Jadi Kalau Dia Sekali Waktu Minta Ubahnya Dicabuti Cabut Kalau Kamu Kalau Nyabut Dalam Nama Yesus Ruh Perjinaan Ruh Kabut Terus Tengkingin Terus Dengan Lakukan Percaya Saudara Tau Itu Dilakukan Dengan Tanpa Logikanya Itu Masuk Bisa Nah Dia Lakuin Sekarang Jadi Anak Tuhan Yang Baik Dia Bertobat Ibunya Disini Sekarang Dia Barusan Dateng Dari Surabaya Nah Dia Bilang Ketemu Lagi Berapa Bulan Tuhan Bertobat Suamiku Lah Kok Isa Ya Tak Cabuti Tapi Lalu Kamu Nanti Jangan Niru Gitu Sebab Dia Berhasil Karena Melakukan Firman Bukan Karena Cara Beda Ngerti Nggak Maka Itu Yang Dinamakan Oleh Tuhan Menantikan Aku Kamu Membaca Firman Lakukan Lalu Berdoa Minta Pertolongan Roll Kudus Menantikan Dia Sampai Dia Memunculkan Firman Atau Memberi Mimpi Atau Memberi Jalan Apa Cara Tuhan Tadi Jawab Sama Hamba Tuhan Bilang Apa Aku Sudah Sediakan Duit Tapi Caranya Kan Tuhan Nggak Ngomong Orang Yang Di Depan Munya Ngasih Nggak Tuh Tapi Dengan Peristiwa Kejadian Itu Uangnya Diberi Dia Itu Jawaban Nggak Itu Jalannya Tuhan Nggak Tapi Jangan Kamu Pakai Akal Mudewe Demikian Juga Ada Seorang Hamba Tuhan Lagi Sampai Jam Berapa Ini Sedikit Lagi Sedikit Lagi Abang Tuhan Lagi Ini Supaya Ibu Ibu Ini Jadi Pelaku Ferman Jadi Gadis Gadis Yang Bijaksana Jangan Jadi Gadis Bodoh Jadi Ibu Ibu Yang Sudah Bertobat Terima Yesus Di Baptis Itu Sudah Terima Roh Kudus Tapi Belun Penuh Kalau Sudah Pernah Kepenuhan Harus Hidup Dalam Kepenuhan Terus Menerus Kepenuhan Terus Menerus Hanya Dua Jalannya Melakukan Firman Baca Firman Dan Menantikan Tuhan Setiap Saat Itu Bergaul Peribadi Dengan Tuhan Itu yang Menyebabkan Engkau Penuh Terus Menerus Ini Ini Hamba Tuhan Sama Dia Seorang Hamba Tuhan Yang Menginjil Kemana Mana Dia Disuruh Tuhan Pergi Ke Satu Kota Kota Itu Penuh Dengan Perjinaan Pemabukan Dan Judi Lalu Tuhan Berkata Begini Kamu Pergi Ke Kota Itu Injilin Orang Orang Yang Di Hotel Itu Perjudian Perjinaan Dan Pemabukan Yang Paling Ngetop Di Kota Itu Nah Dia Pergi Ke Hotel Itu Lalu Tidur Di Hotel Itu Lalu Dia Bilang Gini Tuhan Aku Ini Hambamu Kok Suruh Tidur Di Tempat Gini Kan Tempat Yang Kotor Kan Gak Kudus Loh Kamu Ini Nurut Aku Atau Mau Pikiranmu Dewek Dia Bilang Nurut Sudah Tidur Sudah Nurut Jam Setengah Delapan Malam Saudara Tuhan Ngomong Lagi Sama Dia Sekarang Kamu Turun Kebawah Ke Lobby Di Tempat Orang Dansa Minum Minum Lalu Dia Bilang Gini Tuhan Ini Aku Aneh 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 Lalu Dia Bilang Kalau Orang Lain Lihat Saya Tuhan Dia Ngep Ini Kayak Apa Tuhan Bilang Kamu Ini Nurut Aku Atau Menurut Pikiranmu Dewek Nurut Ya Sudah Duduk Lagi Di Ujung Di Pojok Lalu Dia Tuhan Berkata Di Ujung Sana Itu Ada Perempuan Pelacur Tidak Ada Yang Ajak Dansa Terus Ajak Dansa Ayo Kalau Ibu Ibu Denger Gitu Itu Setan Atau Tuhan Pasti Bok Pikir Setan Karena Seolah Berbuat Dosa Nah Itu Balik Lagi Tidak Hidup Kamu Tidak Menurut Tuhan Tapi Menurut Pikiranmu Jangan Batasi Jangan Nakimi Karena Kamu Belum Tahu Apa Mau Tuhan Maka Dari Itu Engkau Jalan Saja Ini Jalan Saja Lalu Dateng Perempuan Itu Saudari Mau Dansa Dengan Saya Oh Dengan senang hati Tidak ada Sengaja Tapi pada Waktu Mau Dansa Disitu Tuhan Bilang Eh Tidak Boleh Dansa Disitu Di Tengah Tengah Terus Mari Ketengah Waktu Mau Diajak Dansa Eh Tuhan Bilang Jangan Dipegang Dulu Biasanya Kamu Kalau Mau Melakukan Segala Sesuatu Apa Yang Kamu Lakukan Doa Sekarang Doa Lalu Dia Berdoa Mau Berdiri Dengan Doa Tuhan Bilang Eh Biasanya Kalau Kamu Sembayang Itu Sikapmu Bagaimana Lutut Lalu Perempuan Ini Lalu Perempuan Ini Bilang Loh Pak Tidak Dansa Sebentar Sebab Biasanya Aku Kalau Mau Melakukan Sesuatu Sembayang Dulu Mau Dansa Sembayang Pak Iya Ya Sudah Lutut Lagi Kaget Perempuan Ini Ada Orang Gila Orang Pendeta Orang Mau Dansa Kok Sembayang Dulu Saya Tanya Sembayang Cepat Lama Cepat Lama Karena Takut Sedang Tanya Tuhan Menantikan Tuhan 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 Mau Ini apa Ini Pita Tuhan Tidak Dijawab Akhirnya Belum Dijawab Dia Karunia Lidah Aduh Tuhan Jawab Tuhan Sebentar Laki Jawabannya Datang Apa Suara Getep Perempuan Ini Jatuh Dalam Urapan Kok Jatuh Oh Maksud Tuhan Aku Sembayang Supaya Ini Jatuh Kan Tidak 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 Terus Oh Ngerti Aku Sembayang Laki Sebentar Laki Jatuh 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 Semua Rebah Dalam Urapan Tuhan Orang Kalau Rebah Dalam Urapan Sadar Tidak 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 Nakan Beling Tidak 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 Kalau Orang Rebah Dalam Dunia Roh Itu Sadar Cuma Lemes Betul Nah Kalau Ini Rame Dijili Sapa yang Dengar Tapi Kalau Semua Rebah Pemain Musiknya Rebah Juga Penyanyinya Rebah Juga Sepi Setelah Sepi Tuhan Berkata Sekarang Kamu Berdiri Khotbah Injili Semua Orang Sedang Lemeskan Telinganya Dengar Waktu Di Injili Semua Menangis Semua Bertobat Saudara Tahu Dalam Waktu Sekejap Karena Nur Tuhan Dia Mendapatkan Seluruh Hotel Bertobat Kalau Kamu Mau Nur Tuhan Ada Mujijat Ada Kuasa Ada Berkat Ada Kasih Karunia Tapi Kalau Engkau Mau Jalan Dengan Tuhan Tuhan Berfirman Bok Pikir Mana Mungkin Mosok Kok Tuhan Kok Nyuruh Orang Dansa Tuhan Kan Tidak Berkata Dansa Sampai Capek Ajak Dansa Loh ya Tuhan Cuma Diajak Belum Dansa Ngerti 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 Kalau Tuhan Itu Ngomong Itu Cuma Satu Langkah Selangkah Sekecap Satu Kecap Tapi Harus Dilakukan Tapi Saudara Kepingin Apa Bawa Cerita Dari Ujung Sampai Ujung Menulih Tuhan Itu Bukan Tuhan Itu Kamu Kalau Tuhan Itu Membutuhkan Iman Percaya Langkah Berjalan Dengan Tuhan Langkah Demi Langkah Kalau Saudara Dan Saya Percaya Tidak Ada Masalah Yang Tidak Dapat Diatasi Penyakit Problema Tidak Ada Yang Tidak Dapat Diatasi Tapi Hanya Satu Lakukan Ferman Nantikan Tuhan Sampai Tuhan Berferman Ferman Menjadi Rema Engkau Lakukan Engkau Melihat Kuasa Tuhan Dinyatakan Amin Mari Kita Berdoa Tuhan Ferman Sudah Sampaikan Anak-anakmu Sudah Mendengar Di Tempat Ini Mereka Membutuhkan Tuhan Kepenuan Rohmu Mereka Membutuhkan Tuhan Iman Itu Supaya Mereka Dapat Melakukan Firmanmu Dengan Benar Dan Mereka Tidak Menilai Tidak Menghakimi Tidak Tidak Lihat Orang Lain Tetapi Pribadi Demi Pribadi Sehingga Kuasa Tuhan Kemuliaan Tuhan Rencana Tuhan Berkat Tuhan Dapat Dialami Oleh Pribadi Demi Pribadi Ampuni Kami Tuhan Karena Sementara Ini Kami Berjalan Bukan Dengan Iman Tapi Dengan Pengertian Kami Kerap Kali Menggurui Tuhan Kami Kerap Kali Merasa Lebih Ngerti Padahal Kami Sebetulnya Tidak Mengerti Apa Apa Maka Dari Itu Tuhan Nambamu Mohon Belas Kasian Mu Minta Belas Kasian Mu Karuniakan Kepada Anak Anak Mu Di Tempat Ini Jalan Keluar Mereka Supaya Punya Iman Mereka Supaya Punya Kepenuhan Kalau Mereka Merindukan Tuhan Dan Mereka Minta Kepadamu Kau Karuniakan Berilah Berilah Tuhan Koyakiria Kata Syed Berdoa Minta Minta Anugrah Minta Belas Kasian Saudara Saudara Akan Mendapatkan Dengan Cara Tuhan Jangan Batasi Tuhan Jangan Mengatakan Harus Begini Bagaimana Aku Tidak Merasakan Apa-apa Tuhan Sanggup Memberikan Kepadamu Dengan Cara Tuhan Sendiri Yang Dibutuhkan Saudara Harus Membaca Ferman Dan Lakukan Hati Sikap Hatimu Merindukan Dia Haus Akan Dia Kalau Tuhan Ada Kalau Tuhan Hadir Kalau Tuhan Memenuhi Maka Semua Masalahmu Akan Terselesaikan Nyanyikan Saudara Kudi Tanganmu Kudi Hatimu Kudi Pikiranmu Saudara Harus Percaya Bahwa Saudara Dan Saya Ada Di Dalam Tangannya Tuhan Dalam Hati Tuhan Dalam Pikiran Tuhan Kalau Engkau Merindukan Dia Sanggup Melakukan Segala Berkara Percaya 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 Percaya